Ini bagus, terungkap dari hal-hal yang sifatnya insidentil, ini dari sisi dokternya ya, saya sebetulnya mau katakan bahwa urayan bohong timo itu bagus sekali, dari mulai penghutang biaya dan pembiayaan selama jam, si kesepakannya penghutang warian, itu sudah menjadi dasar, nah sekarang ke bidangnya kami, itu kan dari mulai tadi ya, yang sifatnya yang ditipul. Dari mulai sikap-sikap yang dilakukan itu dokter, bukan itu ada, itu ada, saya percaya benar, kita ketemu udah berkali-kali nih, ada, tapi kalau saya katakan bahwa itu bukan sebuah polisi profesi, bukan sebuah kebijakan atau yang seharusnya profesi, itu boleh juga dong, individual. Kedua, tapi, itu solid, Covid-19 itu kan harus ada, melakukannya seperti ini, itu adalah sifatnya yang insidentil. Itu, itu adalah sifatnya yang insidentil, tapi tentu penjelasan, tidak boleh hanya mengatakan wah itu kan insidentil, itu kan individual, itu kan nipisa, nah sekarang tadi disinggung tentang audit medic, ada apa lagi? you. audit clinic, di rumah sakit itu tidak ada lagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS yang tidak melakukan audit medik atau audit klinik audit medik itu berbagian, kebidanan, kebidanan kalau audit klinik itu keseluruhan, seluruh rumah sakit mengaudit itu harus salah satu syarat akreditasi dan syarat BPJS adalah akreditasi akreditasi mengharuskan itu, jadi ini teraudit sebenarnya bahwa individual ada yang melakukan itu, saya tidak mengatakan tidak, itu tentu ada sikap ini adalah akan berbeda dalam hal ini itulah yang dilakukan sekarang dan sudah berjalan dari awal sikap ini adalah hal ini, setiap tindakan yang menyalahi profesi, menyalahi tindikal patuhnya dan seluruh yang seperti yang saya katakan tadi, dan ini jelas-jelas melanggar etika dan bisipin itu ditindak oleh profesi, dan kalau tidak misalnya tidak yakin dengan tindakan etika dan tindakan profesi ada MKDKI, nah ini, itu sudah berjalan, cuma mohon maaf bahwa kami memang tidak meng-announce itu, kan kami kan tidak mengumpulkan bahwa oh sudah ditindak sekian banyak pejabat, abis itu banyak dokter kebidangan, sekian banyak dokter beda, sekian banyak dokter beda, kita cuma membahas hal ini, bahwa ada dari situ re-admission terjadi, ada, mungkin saja ada begitu juga fraud tadi yang dikatakan ada yang sebenarnya, up-boarding kemudian, bukan up-boarding lagi, ada safety level yang tidak sesuai, yang bermakna itu kan yang 4 itu, tapi kalau disebut itu ada, artinya seberapa banyak, karena kalau kemudian kaitannya dengan tidak akan mengumpulkan, tidak akan menghidup soalnya oh tidak menghidupkan, itu sudah, sudah terprevensi dari ketentuan tadi, bahwa di situ ada clinical pathway, bahwa ini contohnya misalnya, yang dikatakan um timbo itu, misalnya up-boarding, misalnya saya operasi ya, emergency emergency itu kan agak lebih luas, saya bisa mengadakan, misalnya itu adalah khusus buntu, saya bisa mengadakan khusus buntu, aku biasa, saya bisa mengadakan itu adalah, ini dengan penyulit, itu oleh tim di rumah sakit, itu dinilai, disesuaikan dengan fakta pendukung, ya kan, ini detail ya, karena kami ini lebih banyak diserang dalam hal teknis, saya sangat-sangat terangsang tadi, kalau ingin masuk ke kebijakan yang anda singgung, tapi enggak, saya ingin membatasi dalam hal teknis, supaya tidak baik, ya kan, walaupun kami juga berhak, mengkritisi kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan ini tadi, tapi, karena teknis, itu, jangankan belum sampai ini, keluar dari rumah sakit, belum sampai diajukan anggarannya, itu sudah dicoret gitu, nah, kalau ternyata lolos, iya, sebentar, kalau masih ya, saya tidak mau, manusia aja, orang di capek kerja, dinaikkan, ternyata, bukan itu yang excuse-nya, bisa saja itu terjadi, lolos, bisa juga lolos, ketemulah itu, re-admission juga bisa, bisa lolos, yang paling gampang, saya cerita aja, paling gampang re-admission adalah asma, anda tahu, serangan asma sekarang masuk, sembuh, penuluhan, lalu balik lagi dia, nah ini sekarang, yang di persoalan, oh itu re-admission, untuk itu, verifikatornya, rumah sakit dengan verifikasi, BPJ juga dengan verifikasi, karena lengkap, itu satu hal, makanya saya bilang, saya barangnya mengatakan, bukan itu yang menyebabkan pembengkakan, bukan itu yang menyebabkan terjadinya lost budget, bukan, nah, kembali kepada tadi, hal-hal fraud, security level, dan kemudian, apa namanya, prevensi terhadap hal-hal, penggelungannya dia, nah disinilah, dari tadi kita belum nyibung, saya sengaja, ya bukan, bukan kartu trofi, di sinilah peran rumah sakit, jangan salah, saya sangat setuju, ternyata, Pak Jokowi, sidak di, di pelabung, Pak Jokowi, kemudian sidak di propertok, dia bilang, apa, saya ulang, itu menguntungkan dokter sebenarnya, tapi bukan cari untung rugi, bukan, disitu jelas-jelas dikatakan Pak Jokowi, ternyata pengamatan dia, udah lah, ini, tidak salah rumah sakit, tapi BPJS, jelas, tetapi yang salah penting, bukan itu, nanti kita menyerabai BPJS, ngerasa, aduh, menjualin diri tadi, ya, tapi ini, bukan diri, pernyataan presiden, saya ingin mengatakan, begitu jernihnya Pak Jokowi, beliau bilang, apa, ini bukan salah rumah sakit, artinya, ini bukan salahnya Nazar, tapi yang salah rumahnya Nazar, itu dia, kenapa BPJS, membuat kontrak perjanjian, pelayanan, bukan dengan Nazar, soalnya dokter, tetapi dengan, rumah sakit, rumah sakit, jadinya beliau situ, jadi beliau membeha, mengatakan, walaupun dalam, dalam, random, sidak sebut, rumah sakit, jadi, di dalam rumah sakit itu, ada yang disebut, siditas rumah sakit, termasuk kami, dokter, perawat, bidang, tridik, sarkis, so, saya menguji, talimat beliau itu disitu, sebenarnya, jadi, jadi dalam hal ini, tidak ada sedikit pun yang membeha, saya sudah melakui dulu, betul, ini teman saya, memang ada, nah, memang ada, tapi itu tidak akan mengelimbaukan, itu bukan suatu, apa, bukan suatu, apa namanya, bias dari sebuah attitude, individual mungkin ya, nah, dengan begitu artinya, perang rumah sakit, de facto, de jure, dia yang berkontrak, sangat penting, tadi tadi sudah disitu, pilih, nah, jadi, saya terima kasih, kamu Pak Jokowi sudah berjumpul, bukan salah rumah sakit, karena di dalamnya dokter, bahwa, kita-kita menyuruh dokter, saya malah ambil liat, namanya akan koreksi terus, karena dunia akhirnya dipertanggungjawab, ini masih ada di malaikat, di dalamnya, nah, sudah, 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 belum selesai, belum selesai, apa kabarnya, apa kabarnya, apa kabarnya dengan fraud, apa kabarnya dengan pelemungan, itu tidak akan terjadi, apabila rumah sakit, institusi itu, dia menganggap, tidak usah ketar-ketar banget, ya, karena kita juga tahu, rumah sakit itu dulu, apalagi, masalah di takut, memang bukan profit-oriented, tapi, benefit-oriented, setuju kan, enggak boleh dia rugi, omong kosong, dia bukan sinter, kalau sekolah, mana dah, bukan, kalau dia sinter, kalau saya suar, tepitnya, enggak bisa, nah, jadi, dia bukan bisa juga, jadi, benefit-oriented, dengan benefit-oriented, ialah, dia juga harus memilih, karena ada, good-daft, apa namanya, bukan, dapat corporate platform, good clinical, itu kami terapkan, kalau enggak, rumah sakit kami tidak akan dikontrol, cumanlah sedikit lagi, biar, umur masih semangat, masih semangat, saya senang dikontrol, ini orang-orang pintar, yang tidak akan dikontrol, jadi, tolong juga, bukan untuk di-expose, juga masukkan di dalam, apabila ada failure tentang, kami tentang pembiayaan dan pelayanan BPJS, rumah sakit sangat berperang, de facto, dia yang berkontrak, kami ini adalah, pegawainya, dia punya atau tidak, puskes masjidwa begitu, dia punya atau tidak, ada polisi besar, kebijakan diskresi, apapun bentuknya, itu, itu, rumah sakit, kalau berulang, yang tentu jawabnya, siap, kamu sakit, kami tidak bisa mengumumkan, berapa banyak anggota kami yang kami tindak, kemudian satu lagi, buang timbul, saya setuju, saya tujuh delapan sampai 83, di puskes masjid, saya ke Nias, saya ke NTT, ya, kami memang berpuske masjid keliling liat, itu, makanya puskes masjid kembali ke sana, itu sangat-sangat bagus, tetapi, dampak dari, biaya yang saya kecil, saya bayangkan saja, dari biaya berapa, 97 triliun itu, hanya 679, ya, kalau tidak salah, ya, miliar, untuk, untuk, berapa, eh, 490,000, 490,000, itu kan 20,04 persen, preventive-promotive, preventive, bagaimana anda, lalu, tanya-tanya tadi, dokter, dokter juga mudah merujuk, nah, ini, saya aku kesana, akibatnya apa, pemegang kebijakan, pemegang kebijakan, polosi poskes masjid ditentukan di indah, saya setuju, saya memakai presi, beliau ini apa, beliau ini sudah mandiri sebelum BPJS, sudah punya asuransi sendiri, seperti buruk bomba, nah, itu, pasti beliau tahu, dinas kesehatan, justru malah, tidak semua, maaf nih, kepala-kepala dinas, justru, seperti dibilang Bung Timbul, tidak semua, menganjur, eh, mari, preventive-promotive seperti tahun, tidak keluar, kenapa, nah, saya enggak tahu, kenapa, mungkin salah satu adalah, kebijakan kapitasi pemegang kebijakan oke, kemudian, akibatnya apa, bahwa, pejakan adik, dari segi pelayanan, adik-adik saya, atau anak didik kami, atau kawan-kawan yang di puskes masjid itu, berkemampuan tidak sesuai dengan yang diharapkan, akibatnya, ujukan ke indah, si bijis, beliau, 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 iya, kenapa, pelayanannya rendah, mungkin, kalau enggak, nanti ujukan dong, tapi, masalahnya, bukan saja di individu dokter, tapi, saya guru, saya juga mengajar, banyak, musuh-musuh tambahan itu, di situ, terlihat, sarana, ini bukan mencari kambing hitam, ya kan, saya bukan tipe orang, kambing putih dicet jadi hitam, enggak, seperti itu, bukan mencari kambing hitam, sarana tidak ada, kami, hampir di setiap event, pendidik, apa namanya, pendidikan kedokteran berkelanjutan, tingkat provinsi, dan apalagi ini, selalu ada keterampilan, penambahan, bagaimana mengangkat tumor kecil di sini, melihat luka dan segala macam-selam macam, merawat diabetes itu, luka dan bingung, tapi, misalnya, begitu dia kembali, dia bilang, bang, abang boleh, gue usah, gue usah ngomong, saya kembali ke berita tersebut saya, tapi, tapi, tapi bukan di, oh, bukan di merwani, dia bilang, tapi, nggak punya apa-apa, stetoskop lidman saya mesti beli, kalau nggak cuman yang klaim, alat sudah tumpul, diklaim, klaimnya melewati, saya mesti, nah, saya tidak menafikan siapa-siapa, karena ini menerantung para regulator di DPS, tapi, kenyataan, sayangnya, kami diajar untuk pendidikan, kami diajar tidak banyak mengeluh, kerjakan tujuan anda pelayanan, ini jadi masalah, sebuah satu-satu, jadi, nah, kembali ke antara. Jadi, itu menjawab yang bahwa ketika muda melunjuk itu bukan hanya persoalan dokternya, bukan persoalan dokternya, bahwa standar kelulusan, bahwa standar pengetahuan itu individual, iya, iya kan, bahwa masih ada perbedaan yang tidak, yang tidak besar antara setiap sentra pendidikan dokter umum, adik-adik itu yang kita tata, tapi persoalan itu, begitu sahana tidak ada, tapi sama sekali tidak ingin menghadirkan, ini pembayaran, ambil putih, kita masuk dari ini sekarang, satu lagi saya, satu saja, ada juga, karena ada disinggung frau, disinggung malu, penggelembungan semacam, kolaborasi, yang tadi belum disebut, beliau juga belum disebut, tapi, dalam hati beliau akan disebut, yaitu, kolaborasi dokter, terutama era JKN, dengan perusahaan farmasi, bukan kan itu, penyebab, itu dari ulukan-ulukan itu, ya kan, itu tertulis di media, entah siapa yang menyebut, saya ada, tidak mencuri itu, bahwa, permainan dokter dengan farmasi, menyebabkan penggelembungan, harga obat kan tidak disebut-sebut tuh, itu, itu tidak akan pernah terjadi, di era JKN, tidak mungkin, obat itu, tidak akan menyenangkan, tidak ada, maksudnya, satu paket diina CPG, sedangkan, diina CPG itu, di paket, itu ada ita, iya, semua obat generik, walaupun obat mahal, kalau dengan stand, sebab itu, iya kan, itu sebenarnya rasanya, bagaimana mau main mata, kecuali, kalau saya mau main mata, kalau, kalau determennya itu cantik, saya main mata, usah kain, dalam itu, nah tolong, soalnya, itu, exactly, itu tidak ada, betul, dan tidak mungkin terjadi, dan tidak mungkin terjadi, dan tidak mungkin terjadi, tolong, wahai BPJS, tolong, clear-kan itu, yang terjadi, yang terjadi.